Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun, cerdas, dan berjiwa, wira usaha Senang sekali saya, Pita, bisa kembali menyampa sobat podcast UMK Kali ini semakin banyak konten yang menarik dan variatif tentunya Pada kesempatan ini, kita akan mengundang narasumber dari mahasiswa Mahasiswa ini merupakan salah satu dari sekian mahasiswa yang lolos program magang BUMN Siapa mereka? Mereka adalah Mahafirda Trimulyawati dan Didik Prasetyanto Selamat datang adik-adik berprestasi Iya Mbak Wah, kita panggil sapaannya apa nih? Firda Mbak Firda sama? Kalau saya Didik saja Didik saja Oke, Firda Dek, kita denger adik kan salah satu dari mahasiswa yang peraih program magang BUMN Nah, bisa dijelaskan secara singkat apa itu PMMB? Mulai dari, siapa dulu Ayo? Siapa? Ladies First atau? Ladies First Oh, Ladies First Oke, baik David Jadi PMMB ini singkatan dari penerimaan magang mahasiswa bersertifikat Oke Nah, itu program dari FHCI Mbak Oh, FHCI Ya, FHCI BUMN Untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa Ya Bisa memperoleh pengalaman di perusahaan BUMN seperti itu Gitu Kalau dari Didik, apa itu PMMB? Kalau menurut saya sendiri, PMMB itu ibaratnya ini itu perguruan tinggi Nah, oke Ini BUMN Ini BUMN Oke Nah, FHCI membangun jembatan antara perguruan tinggi dengan perusahaan BUMN Sehingga kita sebagai mahasiswa itu bisa memasuki dunia perusahaan BUMN tersebut Dan mengetahui proses bisnisnya Sehingga kita harapannya itu menjadi SDM dengan daya saing global Daya saing global, tentunya unggul Karena sudah pernah mendapat pengalaman magang sebelumnya Saat jadi mahasiswa sudah mendapatkan ilmu dari BUMN yang dimana penempatan magang Seperti itu ya, kurang lebihnya Iya, Mbak Mencetak generasi unggul SDM Iya, oke Nah, itu mendapatkan informasi dari mana, Dek? Untuk PMMB-nya sendiri? Kalau saya dari Kaprodi, Mbak Oh, dari Kaprodi Kalau dari Didi sendiri? Kalau saya lebih unik lagi Uniknya? Gimana? Wah ini Begini loh Saya awalnya lihat di Instagramnya PKPA Yes Nah, terus saya berpikir begini Nah ini mungkin Hanya untuk kalangan yang berprestasi lah Terus saya middle kan Saya kan Dari dulu Dari karakter saya kan suka middle gitu Sebelum Sebelum magang Saya lakukan PMMB Nah, oke Nah, terus Keesokan harinya Saya buka Instagram lagi Lah, ternyata UPT-UPT dari UMK itu posting lagi loh Ada lagi Terus keesokan harinya Di grup kelas dosen menginformasikan Nah, terus saya masih belum tertarik itu Nah itu belum tertarik ya Iya Terus Tiba-tiba Ada teman WSI yang begini Gimana? Gini Dik, kamu dulu kan pernah ngomong Kalau kamu gak mau lulus sebelum melakukan magang dulu Wow Nah, akhirnya saya itu inget Dan akhirnya saya mendaftar Akhirnya mendaftar Iya Jadi pertama kali itu sebenarnya Didi itu belum tertarik karena punya rasa minder Iya betul Tapi setelah magang Ini kan masih proses magang ya Ilmu apa aja yang didapet pastinya Terutama mindernya sudah hilang belum? Untuk selama ini Berkurang lah Oh berkurang Jadi belum hilang gitu ya Tidak semarah dulu Tidak semarah dulu Dulu minder-minder banget gitu ya Iya banget Jadi baru lihat Ada misalkan informasi tentang magang Terus di BUMN secara gitu lah BUMN itu Wah BUMN badan usaha milik negara pasti besar gitu Gitu Jadi ada rasa minder Iya Maksudnya Kalau David Daslin? Kalau saya itu dari semester lima sih mbak Pernah lihat story WA-nya Kak Prodi Iya Nah waktu itu kan Apa sih ini? Program apa sih ini? Gitu kan Kepo-kepo Tapi ternyata minimal semester tujuh mbak Terus akhirnya Tahun depannya Saya baru ikutan Baru coba Baru coba Alhamdulillah lolos Selama ini Kalau Dede Didi tadi kan sempat ada rasa minder Kalau dulunya Davidnya pernah punya rasa seperti itu enggak? Enggak sih mbak Enggak ya Jadi tetap harus dicoba bersama Ada informasi itu ada kesempatan kenapa enggak? Nah Jangan sampai sia-siakan kesempatan Jangan sampai sia-siakan kesempatan Nah untuk kalian berdua sendiri Ini program yang PMMP sendiri Untuk berapa lama sih Dede itu program magangnya? 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan Sama ya mbak Dede? Sama 6 bulan Berarti 1 semester Di sana selama 6 bulan Nanti dilatih Seperti layaknya orang Yang bekerja di sana juga Jadi pengalamannya seperti itu Jadi lihat realnya seperti apa Kalau di sini Kerja itu kayak apa sih? Gitu Praktek secara langsung ya mbak Oh praktek secara langsung Kalau di kampus kan teori-teori aja Justru adanya magang Ini kan kita praktek kan mbak Sebelum kita kerja itu Kita dapat pengalaman apa-apa Coba kalau dipikir ya mbak Misal kita lulus Apa yang bisa kamu Buat branding diri kamu sendiri Nah Ketika ngelamar bekerja gitu mbak Jadi pengalaman yang dari PMMB ini Sebagai branding juga Atau caranya Celengan deh Tabungan Nah tabungan Tabungan tentang apa istilahnya Kalau dibilang itu skill Iya kan Pastinya dulunya jadi mahasiswa Dapatnya teori saja tadi sempat disebutkan Tapi ternyata Setelah ikut program Magang PMMB Kalian dapat bekal lebih Dari hard skill, soft skill Juga terasa Pastinya seperti itu Betul sekali Betul sekali Nah kalau boleh tahu Dek Vindia sendiri Manggarnya dimana sih Di UMN nya Di BNI 46 mbak Kudus Kudus Kalau Dek Didik Kalau saya di PT Semba Gursi Jauh Rembang Clan Oh Rembang Clan Jadinya masih lumayan deket juga ya Dek Dari rumah 40 km 40 km Itu deket ya Cowol Laju Cowol Jadi dari pagi Pagi pernah ngesin berapa tuh? Kan masuknya itu jam setengah delapan ya Jadi saya setengah tujuh dari rumah Satu jam Satu jam Satu jam nyampe Iya Ih kamu Baya loh ya Sebenernya enggak Kecepatan berapa tuh? Awas itu kecepatannya lebih betas Kena seprit Jaraknya itu 40 km Yes Saya temukan dalam waktu Satu jam Iya Artinya kan Rata-rata 40 km per jam Nah Gak mungkin Tapi gak mungkin Cowok Saya lewat Jalur yang dalam Oh jalur dalam Gak lewat Yang panturang Gak Karena rame ya Iya betul Kalau ada yang muda kenapa cari yang susah Cari yang simpel mbak Cari yang simpel BNI 46 mbukus Deket ya Dek Iya Deket sekali Nah selama program PMMB itu Dek Dulu ada proses seleksi Pastinya Pastinya Terus ada pungutan biaya gak sih Kayak gitu Gak ada Takutnya kan temen-temen Mensennya gini Aduh program magang kayak gitu Kira-kira ada pungutan gak sih Nah bisa dijelaskan Ada gak sih Dek Pungutan biaya tentang program magang tersebut Aku dulu Iya Oh gitu ya Jadi Boleh Kalau untuk Angkatanku yang batch 2 ini Gak ada sih mbak Pastinya gak ada Cuman kan karena kita harus melampirkan antigen Surat antigen kan Oh iya Itu kan pasti biaya sendiri Tapi kalau untuk ketika kita ada lolos Itu biaya tersebut diganti oleh kampus Oke Baik Jadi untuk tes antigen Antigen Kalau Dek Didi sendiri Ada gak sih Kayak gitu Pungutan-pungutan gitu Ada gak? Tidak ada Waduh Tidak ada sama sekali Iya Justu lo kekala kita yang dibayar Oh gitu Oh iya pasti dong Benefitnya 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 dapat ilmu Dapat soft skill Hard skill Dapat gaji mungkin Iya kan Seperti itu Nah posisi PMMB Syaratnya apa Dek? Syaratnya apa? Selain tadi ada semester minimal semester berapa? Semester 7 Minimal semester 7 Terus syarat lain Mungkin dari IPK Dari yang lain Ada gak sih seperti itu? IPK ada ya 2,7 ya? 2,75 kalau misalnya Ada Ada Pastinya ada Nanti ketentuannya bisa dilihat di setiap batchnya Pastinya Nah gitu Di pangkletnya Oh ada itu juga Kan ada syarat administrasinya kan Pak? Iya pasti Pasti ada syarat administratif dulu Nanti baru proses seleksi pasti Iya betul Nah Kalau alur prosesnya Si pendaftaran tersebut Bagaimana sih? Hingga diterima Gitu Jadi alurnya Dari didik dulu sekarang deh Cowok dong Sekarang Jadi alurnya begini Pertama kita itu Kan mendapatkan informasi Yes Informasi Disitu kita disediakan link google form Yes Nah disitu kita mengisi data diri kita Sama mengupload Persyaratan-persyaratannya Nah setelah itu kita menunggu Apakah kita terpilih Kan kita mengirim CV juga Nah CV itu yang jadi pertimbangan Untuk bisa lolos atau tidak Iya Di dalam CV itu Ada dokumen-dokumen Syarat administratif Nah Seperti itu ya Berarti dari pengumuman pertama Ada PMMB Kemudian melengkapi syarat yang sesuai ketentuan Di upload di google form Seperti itu ya Iya Sama berarti ya Kurang artinya sama Pasti Karena ini kan programnya satu Sama Dulu pengalaman kalian berdua Ada kendala-kendala enggak Kalau untuk administrasi sih Enggak ada ya mbak Tapi dari izin orang tua lah pasti mbak Ijin orang tua Iya Ini masih kuliah Tapi kok magang Iya Terus 6 bulan itu enggak kuliah gitu ya Oh gitu Kalau Mas Didi kan semester 8 ya mas Semester 8 Ya kan tinggal skripsi Kalau saya kan masih ada mata kuliah kan mbak Masih ada beberapa ya mbak Masih ada beberapa mata kuliah Ya disitu sih mbak pertimbangannya Dari orang tua Jadi izin dari orang tua Iya Soalnya waktu Ini ada cerita bagus ini mbak Ceritanya saja Jadi waktu pengumuman diterima Kan lewat video call WA dari PKPA Kita berlima dari BNI Kudus Eh dari BNI Dari BNI dulu Dari BNI dulu Kalau keterima di BNI Tapi Pak Farid ngeprank Ngeprank mbak Sering Yang BNI sering banget Jadi kita itu ditempatin di luar Jawa Wow Oh my god Kita yang nge-blank Yang udah bingung iya iya aja Iya pak siap pak siap Siap ya Siap ya Pertama siap Siap aja Iya di Blank luar Jawa Terus pas akhir-akhir baru bilang Kalau di Bojonegoro Jawa Timur Sama-sama jauh Iya kan Iya kan Terus udah kan mbak udah selesai gitu Terus kita selama beberapa waktu itu kan prepare kan mbak Dari mulai pakaian Iya Koper segala macem Barang-barang Nah kebetulan itu tanggal 5 September Pak Farid bilang di grup Ini BNI Bojonegoro sudah cari anak magang lain Oh Miskomunikasi kan mbak sama pusat Iya Terus dari Pak Farid ngasih solusi ikut magang yang tahun depan Nah dari kita kan agak keberatan kan mbak Ya kalau keterima kalau enggak Nah Ya kalau masih mahasiswa Kalau udah lulus Nah Terus kebetulan ada beberapa temen-temen yang udah prepare juga Udah beli Udah beli-beli barang gitu mbak Nah abis itu Aku bilang di grup sama Pak Farid Pak misal dikoordinasikan sama yang pihak BNI Kita ditempatkan di kota lain gitu Nah ternyata Pak Farid emang udah koordinasi sebelumnya Nah tapi emang ngepreng-ngepreng kita Terus ya abis itu ya kita ditempatkan yang aku sama temanku di Kudus Terus ada yang di Pati Jepara sama Salatiga Oh berarti tetap deket-deket semua ya Ada yang Pati Jepara paling jauh ini Salatiga ya Tapi domestilinya tetap orangnya di Salatiga enggak sih Maksudnya dari tempat dia awal Kadang kan mahasiswa UMK juga enggak lokal dari Kudus, Jepara, Pati Kan enggak ada yang dari luar kota, ada yang dari kota Jogja Ada yang dari pulau lain mungkin Yang dari Kalimantan kan juga ada seperti itu Apakah juga menyesuaikan dengan domisili kan bisa Oh enggak sih mbak Enggak iya Jadi sesuai dengan penempatan yang dari BNI Ya betul Alhasil Adek sekarang sudah dapat pengalaman Masih berjalan pastinya Masih Proses Nah manfaat lain yang didapat dari PMMB Selain yang tadi telah disebutkan Apakah ada manfaat-manfaat lain Selain soft skill, hard skill Tentunya gaji Pengalaman Mindernya berkurang Pedenya nambah Apalagi Lebih ke budaya perusahaan sih mbak Lebih ke budaya perusahaan Jadi budaya kerja Iya budaya kerja Budaya kerja perusahaan Masuk celengan Masuk celengan buat kita kan mbak Iya boleh Buat besok pas kita kerja kan bisa dipakai gitu Pasti Pasti jadi budaya kerja Jadi dia mengamati Ini real kerja Sebenernya tuh seperti ini Nah itu Nambah relasi juga Nambah relasi Nah itu poinnya Itu yang saya cari itu Nambah relasi kalau dia Nambah pacar Nambah pacar mungkin Hmm Jangan dulu lah Jangan Jangan dia Ya jawab jangan Ada yang lihat soalnya sekarang Hahaha Sedang dipantengin Ada yang memantau ini Ada yang memantau ini Ada yang memantau ini Oke Baik Pernah saya baca disebut dalam artikel Dalam awal penerjunan magang tersebut Si mahasiswa UMK Yaitu Didi Nah Mempresentasikan aplikasi Android Untuk inspeksi equipment Dengan teknologi NFC Dan QR Code Nah Bisa dijelaskan Itu prosesnya Atau aplikasinya Tertalik nih Hahaha Nah untuk prosesnya sendiri Itu Sebenernya kan Inovasi ada dua jenis Yaitu Kita Membuat gagasan baru Atau kita mengembangkan yang sudah ada Nah Disitu saya mengembangkan yang Sudah ada Pengembangan Jadi itu ide dari Manager saya Oh managernya Iya Dari Bapak Syarial Iya Ya Itu punya konsep Bisa saya hei sama Bapaknya Hai Bapak Syarial Hai Bapak Syarial Saya disini Gitu Hahaha Oke Jadi Itu saya kembangkan Sebenarnya pernah dibuat di Gresik Oh di Gresik Sendiri disana langsung Iya Bapak Syarial kan asli Gresik Iya Oke Jadi Pernah dibuat di Gresik Dan Akan tetapi Teknologinya masih menggunakan QR Code Dimana di Public Semana itu kan emang produksinya produksi debu Debu Yes Nah QR Code itu pasti tertutup debu Oh iya Dan rusak Pasti ya Nah disitu saya diminta untuk mengembangkan yang teknologi terbaru yaitu NFC Oke Atau yang belum tahu NFC itu apa Biasanya mungkin pas top up kartu etol itu bisa pakai NFC Nah Ya pasti pasti Kalau mungkin Dek Didi sama Dek Firda pasti tahu NFC Tapi kalau yang lihat ini pasti masih awam dong NFC itu apa Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang NFC cara kerjanya seperti apa gitu Nah NFC itu kepanjangnya dari Nerville Communication Iya Di sekitar Hahaha Nerv Jadi harus deket Harus deket Soalnya dia prinsipnya pakai frekuensi radio Oke Frekuensi radio dibancarkan Dipantulkan untuk diterima kembali Dan dibaca Dibaca Jadi begitu Oke Jadi prosesnya seperti itu Iya Baik Bagaimana kalau sekarang posisi di Gresik Di Semen Gresik pastinya ya Magangnya di PT. Semen Gresik Kemudian di BNI Apakah bahagia atau ada keluh kesahnya Ayo Boleh curhat Ini sesi curhat Bahagia Bahagia ada keluh kesahnya Ayo Ada sih Mbak Pasti ada lah Bahagia sama keluh kesahnya Nah bahagia dulu dong Pokoknya yang gini-gini dulu Bahagia Bahagia ya lebih ke benefitnya itu sih Mbak Yang buat bahagia Iya kan Mbak Iya Minta Oke Berarti dapat income Pasti Pasti Seperti layaknya orang bekerja Punya pengalaman Dapat pengalaman lebih Relasi tambah banyak Dapat sertifikat juga kan Mbak Ternyata Ternyata sudah terlatih ini Pasti jadi Caranya Ranking utama Atau Ranking Nilai plus lah Wah ini harus Pertibualitas Nah 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 kalau Keluh kesah Nah ini nanti Kalau cowok nanti ya Ini cewek dulu dong Kalau untuk keluh kesah ya Mbak Di BNI Kudus Itu kan baru pertama kali ini ya Menerima mahasiswa Dari jalur PMMB Nah mereka itu belum prepare Karena ini kan mendadak sih Mbak Oh iya Mendadak seperti yang saya bilang kan Saya dikasih tahu tanggal 5 Tanggal 6 pembekalan Tanggal 8 Sudah terjun Wow Singkat sekali Singkat sekali Itu bulan September Jadi selama bulan-bulan pertama Saya Ngerjainnya itu-itu aja gitu loh Mbak Masih monoton Masih monoton Belum ada perkembangan Karena mereka itu Belum tahu ini anak magang Porsinya anak magang itu Dikasih Yang dikasih apa Iya Soalnya kan Kalau di bank kan ada banyak dokumen yang rahasia Pasti Pasti tahu Jadi dokumennya Tidak sembarang orang Boleh mengakses juga Betul Jadi untuk Adik-adik magang Kira-kira nanti Dikasih jobnya yang bagian apa sih Apakah di Front office Apakah nantinya di back office Seperti itu Nanti lebih spesifiknya dimananya Paham pasti Pasti Oke Lugasannya Kalau pulangnya Itu menjadi kelugasah Atau kebahagiaan Kalau pulang malem Kalau pulang sih Enggak pulang malem sih Mbak Pulangnya tetap sore terus Sesuai jam kerja Enggak jam kerja Jam kerja kan pulangnya jam 5 kan Mbak Disa Betul Kalau yang anak magang itu jam 4 Oh jam 4 sepulang Tapi ada beberapa Dari teman-teman BNI yang di kota lain Itu jam 5 Oh iya Jadi menyesuaikan ya Sesuai dengan komisinya masing-masing Tergantung Tergantung kebijakan itu kan BNI nya kan Iya Dari cabangnya masing-masing Betul Nah untuk sang cowok Di PT Semeng Gresik Wah penempatan rembang kan Iya Nah Kelu kesah dan kebahagiaannya Tapi kebahagiaan dulu dong Jangan sedih-sedih dulu Iya Pasti Kita kasih kebahagiaan dulu Oke Boleh diceritakan Ini cerita gak banyak Boleh Lah silahkan Gak apa-apa Untuk kebahagiaannya mungkin Gini Gini Saya Lebih dapat Rasa kekeluargaannya lah Kekeluargaannya Oke Untuk Kelu kesahnya ini yang banyak Ternyata dia memendam Iya Dia kan udah selesai 6 bulan mbak Oh sudah selesai 6 bulan Oh sudah selesai 6 bulan Masih selesai 6 bulan Yang masih baru-baru Aku kan masih minim-minim Kelu kesahnya Iya Masih di jalan lagi Masih di jalan lagi ya Yang baru Baru Iya Oke Silahkan Kelu kesahnya apa Mungkin Jadi Pas Hari pertama itu kan Saya masuk Yes Nah Hari kedua Itu Pak D saya meninggal Oh Jadi Karena Tidak ada keluarga Jadi Keluarga saya yang mengurus Itu dilakukan di rumah saya Lalu Saat itu Saya berpikir Masa Baru Hari kedua Saya mau izin Dilema ya Dek ya Pasti ya Di sisi lain saya membawa Nama kampus Yes Nama Alma Mater gak Hanya nama saya Oh jangan nangis dulu Jadi disitu saya Ya Malem-malem Kan jam 1 Iya Ya Ya Saya keluar Tidur di rumah Mbak saya Oh gitu Oh gitu Terus Setelah 12 hari In class training Plat visit Disitu Hari kedua lagi Ban saya bocor Oh Mbak Ati Penuh dengan cobaan Iya Penuh dengan cobaan Oke dari keluarga Dari perjalanan Oke Nah itu Ketancep Kawat Las Tuh Kawat Dan disitu Mau cari tempat Double Ban itu Susah Nah itu Cari sinyal aja Susah Itu dilema Terus Ada Cerita uniknya Apa Uniknya gimana Jadi Pas itu Saya Ada Gimana ya Mau Deadline skripsi itu Udah deket Dan Di sisi lain Komputer saya Di rumah rusak Aduh Cobaannya Bertupi-tupi Jadi Itu Malem-malem itu Ada petir Ada petir menyambar Meledak Laku meledak Computer meledak Pinter nambanya Pinter nambanya Petir soalnya Ya hampir apa lagi Nah Akhirnya Biar Gimana ini Biar Bisa selesai skripsi saya Saya Putuskan Ijin ke Manager Manager Untuk bisa nginep di pabrik Ngerjain skripsi Oh gitu Alhasil dikasih izin Dikasih izin Alhamdulillah Dan Disitu Saya menemukan Rasa keluargaan yang sangat tinggi Dimana Saat itu kan Saya Gak ada persiapan juga Itu Dadaan Nah Terus Saya gak Bawa bekal makanan Gak bawa Banyak uang juga Ya Nah disitu Para karyawan itu Yang sif malam Sif malam Menyisikan makanan Menyisikan launya Kekeluargaan Untuk saya Nah itu Yang ngomong saya Tereru Terinyuh ya Kekeluargaan Jadi salah lain Tadi yang sudah disebutkan Dari Soft skill-nya Hard skill-nya Terutama Dapat gajinya juga Dapat Teman Dapat relasi Dapat keluarga baru Pasti Dapat keluarga baru Rasa kekeluargaannya sangat tinggi Sekali gak dirasakan Oke Nah sekarang Saat PMMP Kuliahnya terganggu gak? Gak kuliah ya mas? Pastinya 6 bulan itu Kalau saya sih malah Gak terganggu Justru malah terbantu Terbantu sama situ Oke terbantu Soalnya gini Saya itu Skripsi saya itu Stuck Stuck di Bab 3 Biasa Bab 3 Biasa bab 3 Babis itu Ngilang Karena Gendela Biaya ya Karena saya kan Skripsi saya itu Membuat Alat Jadi Butuh biaya Nah disitu Saya Alhamdulillah Ada tugas Inovasi tersebut Tugas tersebut kan Dibiayai oleh Perusahaan Ya Nah jadi saya Manfaatkan untuk Skripsi Saya beranikan Menghubungi dosen Babimbing untuk Ganti judul Jadi waktu saya Hanya tinggal 4 bulan Mengerjakan Dan akhirnya Malah Selesai Selesai Seharusnya Kalau saya tetap Stuck di Bab 3 Mungkin Saya gak bisa jadi Wisuda terbaik Teknik Elektro Yeay Mantap Itu dia manfaatnya Peserta Magang PMMB Itu sudah Membanggakan Apalagi jadi Wisudawan Terbaik Nah Ini teman-temannya yang lihat Pasti pada upload sini Wuh temanku Ternyata pengelamanya banyak Selain itu juga berprestasi Nah Sekarang Gantian Bisa diberikan tips gak sih Untuk Para sobat UMK Biar nantinya Bisa lolos Seleksi program PMMB Secara Kalian itu sukses Lolos program PMMB Di BUMM masing-masing Bisa diberikan Ladies first Aku dulu nih Oke Kalau aku ya mbak Lebih ke CV-nya CV Oke Diapakan tuh CV-nya CV Nah Kamu Membranding Kita membranding diri kita Di CV Itu Lebih ditonjolkan ke Kemampuan sama pengalaman mbak Nah Jadi CV Jadi CV itu gak melu tentang data diri doang Iya Jadi apa yang Iya Merasa ditonjolkan Apa yang ada di dalam diri Punya apa aja Nah Bakatnya apa aja Atau apa dirilisannya gitu Ya betul Bisa 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 Oke CV Ya CV Ditonjolkan di CV Ada lagi mungkin Nah Untuk Yang Seperti saya ya mbak Semester 7 Baru Daftar Itu kan Biasanya dari Prodi Ada yang masih kuliah nih mbak Nah Nah itu Harus Coba ditanyakan ke Kak Prodi-nya Misal bisa dikonversi nilai gitu lho mbak Mbak Berarti konsultasi dulu Iya konsultasi dulu Ke Kak Prodi Bisa dikonversi nilai Kalau saya Kebetulan bisa mbak Jadi saya Ini gak kuliah Jadi bisa dikonversi Ke mata kuliah Betul Gitu ya deh ya Oke Ada lagi mungkin Kalau untuk Selain CV Tentunya Transkrip nilai ya mbak Transkrip nilai Ya IPK atau apa Maksudnya Yang dimasuk transkrip nilai Ya dari IPK ya mbak Dari IPK pastinya ya Iya Oke Berarti harus punya Caranya apa ya Bekal akademik juga Iya Bagus Seenggak-gaknya IPK nya diatas 3 lah Seperti itu ya Biar nantinya secara PMMP nya berjalan 6 bulan Iya kuliahnya tidak terganggu Jika Jika Apa Ada Jurusan yang mengharuskan tetap kuliah kan Tidak terganggu Nah Bahkan pimpinan saya yang BNI itu Bilang Ini ada yang masih kuliah nggak Ketika itu Saya kan Belum memproses konversi tersebut kan Saya bilang Masih ada pak Yaudah kalau ada kuliah Kuliah dulu Dulu kan kuliah Itu kekuatnya Iya Bahkan ketika saya nggak Apa namanya nggak Nggak dikasih kerjaan itu PBN saya PBN itu pimpinan Bidang penyel... Pelayanan mbak Pelayanan Oke Yang membawai teller CS Ya gitu Itu bilang ke saya Misalnya kalau kamu nggak dikasih tugas Bilang ke saya Oh gitu Biar nanti saya yang nyuruh Atasanmu Oh gitu Mantap ya Langsung ya Soalnya gini mbak Kita kan 6 bulan Mereka kan pasti Ngasih penilaian kan buat kita Masa kita nggak dikasih Bekal apa-apa Tapi kita Tapi kita mendapatkan sertifikat Pasti kan itu jadi pertanggung jawaban gitu kan mbak Yes Tepat sekali Kalau dari Dek Didik sendiri Ayol Kalau dari saya sih Saran saya Perkuat Hardskill 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 Sama soft skill Soft skill Jadi fungsinya gini Hardskill itu untuk kita bisa bekerja di BUMN tersebut Dan soft skillnya untuk kita bisa survive Karena Survive Survive itu penting Yes Survive itu penting Satu kata Survive itu penting Oke That's right Oke Nah Sekarang Kita akan masuk ke pertanyaan jawab cepat Ini nanti dijawab bareng-bareng loh Nggak satu-tatu Wow Jadi Mau Dek Beda Mau Dek Didik Ketika saya menanyakan satu kata pendek Silahkan dijawab Ah Nggak boleh mikir Tau kan Kayak yang disona sama itu Tau kan Tau kan Oke Kita mulai Menulis atau membaca Membaca Beda Oke Proses atau hasil Proses Prestasi atau populer Prestasi Selesai kuliah tepat waktu atau di waktu yang tepat Di waktu yang tepat Selesai kuliah tepat waktu Beda Udah dua yang beda ya Oke Nah ini kayaknya Beda nanti ya Atau sama ya Pacaran atau jomblo Pacaran Jomblo Ya makanya disana nggak nyari lagi kan Mbak Nggak nyari lagi Oh iya Ini Andai yang mengamati soalnya Iya Ada yang mantau Ini harus izin dulu Oh nggak apa-apa Oh nggak apa-apa Profesional ya Oh profesional Oke Impian atau realita Realita Magang atau Organisasi Magang 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 ini tadi sudah pertanyaan jaman cepat sekarang kami minta dari adik-adik sang peraih PMMB closing statement dong untuk dari dari adik-adik dari Dek Vika dari Dek Virda untuk para sobat UMK tentunya boleh silahkan dari siapa dulu gantian ayo gantian cowok cowok dulu aja oke closing statement untuk sobat UMK untuk sobat UMK semua yang menyaksikan pesan saya itu perkuat soft skill hard skill dan juga jangan lupa untuk self branding sebaik mungkin nah itu oke kalau dari adik kalau dari aku buat teman-teman UMK jangan lewatkan kesempatan di Universitas Mulya Kudus kita sebagai anak muda hidup cuma sekali kalau kalian tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kampus kan banyak sekali sih program-program dari kampus banyak itu antara kalian yang minim mencari informasi tidak mencari informasi apa dari kalian yang hanya menyepelekan informasi tersebut itu kan tergantung dari pribadi kalian kalau pesan aku buat buat kalian-kalian itu setiap kali ada kesempatan langsung ambil mau gagal mau nggak itu urusan berlanggan yang penting nikmati prosesnya harus mau mencoba betul 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 setuju setuju Oke baik Terima kasih ya dikasih yang atas kedatangannya kali ini di podcast UMK oke sebelum ditutup boleh dong kita salam UMK dulu pasti tahu dong salam UMK Aku yang aba-aba Nanti kita lihat kamera Di depan Lihatnya di sini Nanti ketika aku pandu UMK Langsung kita salam Santun cerdas dan berjiwa Wira usaha Siap ya? Siap? UMK Santun cerdas dan berjiwa Wira usaha Terima kasih Sampai jumpa